Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Umur saya jalur tengah arus mudik di wilayah Cireki, Jamatan Tomo, Kabupaten Subedang Jawa Parat, kembali ambles. Petugas melakukan upaya perbaikan jalan dan upaya reka salalu lintas, serta pemberlakuan buka tutup kendaraan besar untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan. Seperti inilah kondisi Jalan Nasional Penghubung Bandung dan Cirebon di jalur tengah Sumedang. Meski sudah dilakukan pengaspalan, jalan tersebut kembali ambles dalam 39 cm. Kondisi ini disebabkan curah hujan yang cukup tinggi, ditambah dengan banyaknya kendaraan besar yang melintas di jalur ini. Petugas kepolisian dibantu pihak terkait saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki kondisi jalan yang ambles. Selain itu, sejumlah rekayasa lalu lintas diperlakukan, di mana untuk kendaraan kecil diminta untuk menggunakan jalur lain. Dengan kondisi yang terjadi di jalur tengah Sumedang, para pemudik diharapkan agar tidak melintasi wilayah tersebut. Karena kondisi jalan yang ambles masih dalam perbaikan. Jika tetap ada yang melintas, diharapkan tetap berhati-hati karena jalur juga dalam kondisi licin. Situasi ruta lalu lintas di titik tanah ambles di Rekitomo, Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah, situasi ruta lalu lintas bergulit terus. Kami melaksanakan kondisi ruta lintas dari arah Sumedang menuju Cirebon. Khusus untuk kendaraan besar, kita pergunakan sistem tetap-tutuk untuk kendaraan kecil. Dan kami terus pantau untuk situasi jalan ini.